Hai guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi ke channel youtube aku Tiris Dan kalau kamu baru di channel aku, welcome to my youtube channel Jangan lupa untuk hit the subscribe button Dan juga pencet loncengnya Dan buat kamu yang udah dateng lagi Thank you so much udah balik lagi Di video kali ini aku akan Nge-rekomendasiin cushion lokal Untuk kulit berminyak dan juga berjerawat So langsung aja kita mulai Jadi buat kamu yang baru dateng di channel aku Sebagai informasi bahwa kulit aku itu adalah Extremely oily skin dan juga acne prone Kulit yang sangat berminyak dan juga berjerawat Oke mari kita langsung aja Di urutan keempat Dan cushion lokal yang menurut aku Coverage-nya lumayan dan juga puff-nya enak Yaitu adalah Purbasari Cushion Nah dia ini di kulit berminyak itu lumayan awet Di aku itu bisa bertahan sekitar 4-5 jam Sampai akhirnya oily dengan bener-bener oily Cushion ini puff-nya juga enak banget Aku suka cushion yang puff-nya empuk kayak gini Saran aku karena cushion ini oxidize gila-gilaan Mendingan kamu beli satu shade yang warnanya lebih putih Daripada warna kulit kamu Yang aku suka lagi dari cushion ini adalah Cushion ini tuh harganya murah Mengandung SPF dan juga packaging-nya eksklusif banget Selain itu cushion ini juga coverage-nya lumayan Dan juga gampang di-blend Aku juga pernah bikin single review tentang cushion ini Aku akan taruh link-nya di description box Satu hal yang perlu diingat Walaupun dia ini coverage-nya lumayan dan juga gampang di-blend Dia nggak bisa nutupin tekstur Oke let's move to number 3 Di urutan ketiga cushion yang aku suka itu adalah Cushion Wardah Ini adalah wardah yang seri eksklusif Jadi bukan wardah yang insta-perfect Tapi ini adalah wardah yang biasa Namanya adalah Wardah Exclusive Flowless Cover Cushion Nah yang aku suka dari cushion ini adalah Cushion ini lumayan awet dipakai di kulit berminyak Lumayan ngeblurin pori-pori Dan waktu itu aku pernah pake lagi panas-panasan gitu Dan dia sama sekali nggak retak Nah cushion ini tuh coverage-nya juga lumayan banget Bisa nutup noda bekas di rawat dan juga discoloration Bisa juga dipake di under eye Jadi untuk di under eye tuh dia lumayan juga Bukan yang coverage banget tapi ya lumayan juga Harganya murah banget dan mengandung SPF 30 PA++++ Nah selain ini cukup bertahan di kulit berminyak dan nggak smear off Cushion ini juga gampang di-blend Dan warnanya sangat bersahabat dengan warna kulit orang Indonesia Dan ini aku pake yang nomor 2 yaitu adalah Honey Beige Yang aku nggak begitu sukai dari cushion ini adalah puffnya Jadi puffnya itu lumayan menyerap banyak produk Dan mengeksentuate pori-pori aku Jadi aku kurang suka sama puffnya Tapi sama dalemnya ini sama isinya itu aku suka aku pake setiap hari Oke let's move to number 2 Di urutan kedua cushion lokal yang aku sukai adalah dari Makeover Power Stay Jadi aku suka sama cushion ini karena dia itu nahan minyak tingkat dewa Cushion ini tuh hasil akhirnya adalah matte finish Sebenernya dia tulis kayaknya ini tuh demi matte cover cushion Tapi di aku ini hasil akhirnya ini adalah matte dan ini nahan minyak tingkat dewa Jadi kalo misalnya kamu punya kulit yang extremely oily skin dan kamu nyobain ini kamu akan suka banget Karena ini seawet itu di kulit berminyak Dan itu ini formulanya juga gampang banget di blend Coverage-nya itu juara banget Mengandung SPF juga Dan pilihan shadenya itu banyak dan cukup bersahabat untuk warna kulit orang Indonesia Nah yang tidak aku sukai dari cushion ini itu adalah puffnya Jadi puffnya itu tuh keset Jadi kalo misalnya di aplikasi ke wajah aku itu dia rasanya keset Jadi keset itu bukan gimana ya Keset itu tuh kayak susah digerakin gitu Dan juga mengexcentrate pori-pori aku Jadi aku gak suka sama puffnya Tapi aku suka banget sama dalemannya Sama apa yang ada di dalam sini tuh aku suka banget Nah sebagai informasi tambahan Makeover sama Wardah itu adalah sister company Mereka berasal dari perusahaan yang sama Dan menurut aku di kedua produk ini yang aku gak suka adalah puffnya Tapi bisa jadi orang lain suka sama puffnya Wardah dan puffnya Makeover Jadi aku gak suka belum tentu kalian gak suka Jadi di favorit cushion lokal kali ini ini no hard feeling Bisa jadi kan kamu suka banget sama puffnya dari kedua produk ini Tapi aku gak suka itu wajar aja Karena kulit kita tuh kondisinya beda-beda Kulit aku tuh pori-porinya juga gede juga Dan mungkin si puffnya ini tuh mengexcentrate pori-pori aku Dan di kalian malah justru puffnya Makeover ini tuh bikin kulit kalian tambah mulus Itu juga bisa jadi Jadi itu depend on the skin Urutan pertama cushion yang aku suka itu adalah Why OU Cushion? Kenapa aku suka sama cushion ini? Karena cushion ini tuh hasil akhirnya bener-bener semi matte Jadi matte tapi masih ada radiant, masih ada keglowingan disana-sini Nah selain itu dia juga puffnya enak banget Dia gak mengambil banyak produk dan gak mengexcentrate pori-pori aku It's perfect Jadi ini tuh formulanya gampang di blend Ngeblurin pori-pori aku juga Cukup away juga di kulit aku yang extremely oily skin ini bertahan sekitar 10 jam Dan ini tuh coverage-nya juga juara banget Selain itu ini juga packaging-nya mewah banget warna black and gold gitu Dan ini juga mengandung SPF 50 Keempat cushion ini aku udah bikin semua single review-nya Aku akan taruh link-nya di description box Nah sebenernya banyak juga cushion dari luar dengan harga yang super affordable atau super murah Yang kualitasnya bagus banget Kalau kamu mau aku rekomendasiin cushion luar dengan harga affordable Comment aja di bawah and I'll do the video Nah inilah tadi keempat cushion Dengan coverage lumayan bagus yang bisa menutupi noda-noda bekas jerawat dan juga discoloration Dua cushion ini harganya 100 ribuan Dan dua cushion ini harganya 200 ribuan Nah buat produk yang aku gak mention di video ini Karena aku udah nyobain berbagai macam cushion Berarti ketahanan di kulit berminyak itu kurang Oke sekian dulu rekomendasi cushion dari aku untuk kulit berminyak dan juga berjerawat Semoga review ini membantu Finally you reach the end of the video Thank you so much for watching don't forget to give thumbs up and subscribe And I'll see you again on my next video With more exciting video of course Love you so much as always Bye Bye